Halo Kui, bertemu lagi dengan saya Rory Jamianto di Kuliner Kui Hai hai, pada pecinta kuliner, jangan lupa untuk saksikan program terbaru dari Radar Tarakan Televisi Kuliner Kui yang akan merekomendasikan kalian kuliner-kuliner enak di Kautara Terima kasih telah menonton Terakan Kalimantan Utara Kui yang kaya akan kuliner-nya Berbagai makanan dapat ditemui di Kota Paguntaka ini Bila Anda sedang bosan makan berbahan nasi, sayur-sayuran mungkin kikil bisa jadi pilihan Kikil bisa diolah menjadi beragam menu masakan Salah satu menu kikil itu ternyata adalah makanan khas dari Surabaya, Jawa Timur Makanan khas Surabaya yang terbuat dari kikil ada sup kikil Merupakan sup kaya kari yang biasa disajikan bersama lontong ataupun nasi Mau nyoba? Kesini aja di warung Bu Haji untuk menikmati lontong kikil Surabaya, Bu Haji Apalagi saat penyajiannya ditaburi tetelan yang kian gurih Wah enaknya Yuk kesini Selamat menikmati Oke gue sekarang aku berada di warung Bu Haji Yang berada di Jalan Aki Barat Warungnya Bu Haji ini pas dekat kalau kita mau masuk ke Gunung Selatan Jadi memang agak di pinggir-pinggir jalan sih namanya Bu Haji Sekarang kita mau menikmati kuliner yaitu selontong kikil hasurabaya Ini dari aku aja belum merasa tapi udah kayaknya enak banget dari kuahnya tuh aroma kalunya Kayaknya gurih dan mantap Apalagi ditambah dengan makan Kurupok Sudah aku udah campurkan jeruk dan sambal dan ini pedasnya kayaknya makin mantap Ini kan kalau mau coba lontong kikil hasurabaya ini alamatnya di bawah ya Alamatnya di bawah dan nomor HPnya di bawah Jadi kan tinggal lontong kikil langsung aja bunyinya Dan ini korsinya harganya Rp18.000 tapi ini worth banget rekomendasi karena banyak banget Jadi kalau gak kami lontong ini harus pakai perupuknya biar makin mantap Coba ya Pertama kita coba kuahnya dulu Wow Ini memang enak kalau dimakan lagi hangat-hangat apalagi cuaca saatnya lagi hujan-hujan Wow Ini Ini Rasa kaudunya tuh terasa banget Mantap Sekarang kita coba Kikil dan Ini kikilnya bisa dilihat nih kikilnya Tuh Hmm Has kikil tuh ya Kenyal-kenyal Enak Apalagi Ditambah yang ini Montong banget Hmm Dan ini dia Lontong nih Sekarang Lontong campur Kikilnya Kita coba ini berapa pedasnya udah mau terasa Coba ya Hmm Ini Pedasnya tuh rasa banget ini udah mulai pedas udah mulai berperingatan Jadi kita makan Kikil dan titilannya Mantap Hmm Jadi bagi kalian yang pengen mencoba Lontong Kikil Surabaya ini Wajib kalian datang Alamatnya di bawah ya Ini Mantap banget kalian wajib Coba Rekomendasi Di warung buhaji Jalan Jadi bagi kalian Sudah buruan Kalian bisa langsung coba disini Harga murah Dan Worsit banget sih Dengan Isian yang ada Jadi tunggu apa lagi Langsung aja Alamatnya di bawah Kita langsung coba Lontong Kikil Surabaya Oke kuih Sampai jumpa di kuliner Selanjutnya Mantap Namanya Bu Hermi Bu Hermi Bu Hermi Bu Hermi ya Iya Oke ibu Ibu Disini warungnya jualan apa aja Disini jualan Lontong Kikil Soto ayam Nasi campur Nasi kuning Rujak tingur Gadu-gadu Macam-macam Karen awalnya Banyak yang nanya Warung ini kan sebelumnya Ada yang jual Lontong Kikil Habis itu Tutup Jadi banyak yang nyari Nagi saya Kayak gimana Gitu ya Betulan saya juga suka Suka kuliner Lontong Kikil Akhirnya Saya coba buat Ternyata banyak yang suka Banyak yang nyari Banyak yang suka Saya buat Senang lah mereka Ada Lontong Kikil Sudah disini kan Tenang mereka Akhirnya saya buka warung Menutamanya Lontong Kikil Kalau yang dari saya Barusan aja sih Baru Belum Ada setengah tahunan Ini bukanya dari jam berapa Sampai jam berapa Buka Kita gak tentu juga sih ya Kadang mulai jam 8 Jam 9 Sudah buka Setengah 9 Sampai sore Kadang kalau saya masih Kuat Maghrib kita tutup Habis maghrib Buka lagi Pak Jam 9 Malam Kikil Bum burung Yang paling banyak Atau dominan itu apa Bawangnya Banyak Harus banyak Bawang merah Bawang merah Terus Jintannya 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 Sepaya apa Arung Meru wangi Kalau bawang merah Bawang merah Em lắc nha Ngu lép nha Don't do Survive Bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Terima kasih.